Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol lembara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman, di video kali ini aku bikin olahan dari kulit pangsit ini rasanya enak banget bikinnya sangat mudah cocok sekali buat cemilan di rumah ataupun ide jualan Nah langsung saja pertama disini udah aku siapin 3 buah sosis atau secukupnya ini kita iris kotak-kotak kecil kemudian 1 buah wortel atau secukupnya ini wortelnya agak besar ya atau kalau misal kecil-kecil bisa pakai 2 buah ini juga kita iris kotak-kotak kecil jangan lupa sebelumnya udah dicuci bersih ya kemudian bawang pre secukupnya dan juga daun bawang secukupnya selanjutnya kita siapkan 2 butir telur kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ini sebaiknya langsung kita kocok ya biar tepungnya gak mengerendil kita tambahkan 1,4 sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa lalu sedikit minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan setengah sendok makan kecap asin atau secukupnya nah ini kita aduk-aduk ya dikocok sampai merata oh iya jangan lupa kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya kurang lebih setengah sendok teh nah kalau udah rata kita masukkan semua bahannya yang tadi udah diris-iris wortel, sosis, daun bawang, bawang pre langsung aduk ya jadi 1 sampai merata oh iya ini ada yang belum kita masukkan ya bawang putih ini 3 siung yang udah dihaluskan jadi ini yang paling penting karena yang bikin sedap kita aduk kembali sampai tercampur rata kalau udah bisa kita sisihkan selanjutnya disini aku siapkan cetakan ini untuk cetakan kue talam aku olesin dengan minyak ya pakai tisu tipis-tipis sampai merata lalu kemudian kita siapkan kulit pangsit ini kita gunting ya pinggir-pinggirnya sedikit seperti ini jadi semua sisi tengahnya kita gunting lalu tinggal kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini mudah banget kalau misal teman-teman gak ada cetakan kue talam seperti ini bisa langsung aja dibungkus ya pakai kulit pangsit tapi disini aku pakai cetakan jadi hasilnya nanti tuh lebih rapi lebih cantik dan tentunya sama rata ya nah kalau udah selesai disini udah aku siapin 10 butir telur puyuh atau secukupnya ini udah direbus dan dikupas kulitnya kemudian kita masukkan untuk isiannya ke dalam kulit pangsit seperti ini ini secukupnya ya 1 sendok makan atau secukupnya lalu tinggal kita tambahkan dengan telur puyuh hasilnya cantik banget selamat menikmati selamat menikmati oh iya untuk telur puyuhnya ini kalau misal mau di skip juga bisa ya jadi ini tergantung selera aja untuk isiannya nah kalau udah selesai sekarang langsung aja kita kukus sebelumnya disini udah aku panaskan air ini untuk air kukusan udah mendidih ya jadi langsung aja kita kukus sebentar aja kita kukus kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ini udah matang kita angkat dan diamkan hingga dingin nah ini udah dingin sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan ini mudah banget gak nempel sama sekali nah sekarang bisa langsung kita goreng ya sebelumnya disini udah aku panaskan minyak nah teman-teman ini bisa dibuat untuk ide jualan ya bisa dijual setelah digoreng seperti ini atau sebelum digoreng jadi kita ngejualnya itu frozen food oke teman-teman dan ini setelah digoreng hasilnya cantik banget ini cocok sekali buat cemilan di rumah ataupun buat suguan buat ide jualan juga bisa atau bisa juga dibuat untuk isian snack box ya ini paling cocok kalau makannya ditambah dengan mayonaise sama saus dari teksturnya dari teksturnya untuk luarnya ini kulit pangsinya renyah banget crispy untuk dalamnya lembut gurih banget perpaduan telur sosis wortel ini enak banget apalagi pakai telur puyuh recommended jangan lupa coba di rumah selamat menikmati